Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Surabaya dan kami akan menuju ke Pasuruan untuk bertemu dengan Profesor Khairul Anwar Nidom sebagai peneliti yang berhasil melakukan penangkal virus corona. Profesor Nidom ini juga seorang guru besar dari Universitas Air Langga. Kita akan lihat seperti apa nanti. Kita perjalanan dulu menuju ke Pasuruan. Kurang lebih berapa lama, Pak? Sejam. Satu jam. Ya, saya sudah sampai di Pasuruan setelah perjalanan satu jam dari Surabaya dan kita sudah tiba di Laboratorium Profesor Nidom Foundation sebagai peneliti penangkal virus corona. Kita akan lihat seperti apa? Assalamualaikum, Prof. Apa kabar, Prof? Hai, baik. Halo, Bapak. Halo, Bapak. Apa kabar? Oke, saya sudah sampai di Laboratoriumnya Profesor Nidom. Nah, kenapa saya harus bertemu dengan Profesor Nidom yang mungkin Anda sudah dengar, mungkin prior dua minggu, tiga minggu sebelum kita dengar ada pengumuman positif virus corona yang diumumkan tanggal 2 Maret oleh Presiden Joko Widodo ya, Prof ya? Iya. Prof sudah cukup lokal. Saya tidak tahu apa yang Prof pertama pilih untuk kemudian menyuarakan bahwa ada, saya harus klarifikasi, obat penangkal atau vaksin corona yang disebutkan oleh Prof Nidom bisa jadi salah satu solusi. Sebetulnya kami untuk virus memang belum fokus kepada corona. Kami peneliti muda ini sedang melakukan aktivitas untuk melakukan pengujian sebuah vaksin dan pengujian sebuah formulasi yang dirancang bersama-sama dengan Universitas Genewa dan Lausanne untuk mengetahui ajufan. Tahu-tahu ada berita di Wuhan tentang kasus corona. Indonesia tidak punya kesaktian untuk menolaknya. Jadi artinya bahwa bisa iya dan bisa tidak. Kalau iya, iya wajar bagian dari dunia. Kalau tidak, apa yang menjadikan bahwa Indonesia itu tidak terinfeksi oleh virus ini. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada kata ajaib Indonesia tidak terinfeksi oleh virus ini. Tetapi permasalahan saat ini adalah seperti kita, waktu itu, saat itu adalah kita seperti mencari jarum di atas dirami. Apa kita mau fokus mencari jarumnya atau menyelamatkan orang atau masyarakat yang mau lewat di atas dirami supaya tidak tertusuk jarum. Nah saya melihat di situ, nampak otoritas atau pemerintah belum menyentuh itu. Belum siap, belum menyentuh? Saya tidak tahu. Belum menyentuh karena mungkin disibukkan mencari cara bagaimana deteksi. Kemudian yang kedua, begitu besarnya lalu lintas medsos, baik itu yang sejalan dengan kaedah ilmiah maupun yang macam-macam. Nah jadi masyarakat itu menerima informasi sesuai dengan bagaimana ragam dari informasi. Kenyamanan dan kebutuhan masing-masing? Betul. Nah saya pengalaman di flu burung, ini bisa berbahaya ini kalau masyarakat tidak ada pegangan. Oke. Saya mau ngobrol lebih lanjut lagi dengan Prof. Nidom, tapi saya ingin juga langsung mengajak pemirsa itu melihat isi dari laboratoriumnya Prof. Nidom Foundation ya. Kita akan menuju ke dalam ya Prof. ya. Jadi ini namanya pre-clinical laboratory artinya? Artinya pengujian laboratori, pengujian semua spesimen yang sebelum masuk kepada klinik, uji klinis. Oke. Jadi umumnya pada dasar, ditekankan pada hewan. Oke. Jadi semua bahan itu harus lolos dari sini. Jadi di sini banyak hewan untuk pengujian ya Prof. ya. Oke. Kita boleh ke dalam? Oke. Ini ruang-ruang? Ruang pre-room. Pre-room? Iya. Jadi kita harus mengganti bagian luar. Mana? Heis. Sandal ini? Iya. Jadi harus mengganti bagian luar? Iya. Jadi bagian luar kita, terutama sandal dan sebagainya, kita sisihkan, kita pakai baju. Kita siapkan. Iya. Ini harus menggunakan APD karena di dalam itu seperti apa, Prof? Iya. Di dalam itu kan... Banyak? Kuman yang ada di dalam tidak boleh tersentuh kepada peneliti. Oke. Kemudian juga pada waktu keluar udaranya harus bersih. Oke. Jadi BSL-3 itu untuk melindungi peneliti dan lingkungan. Jadi semuanya serba menggunakan filter. Filter, sorry. Oke, sudah pakai kelengkapan dari mulai kepala sampai kaki sudah aman ya, Prof ini ya? Standar. Oke, kita ikuti. Ini standarnya sudah dilaksanakan. Ada Prof Nidom dan Dr. Balkis juga di sini. Ini kita pintu masuk. Oke. Ini adalah ruangan untuk menyesuaikan dari luar tadi sampai masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam SL-3. Jadi hewan ini dijamin untuk tidak kontaminasi. Jadi ini steril? Steril. Ini jenisnya? Hewan ini adalah ferret yang merupakan hewan golden animal untuk pengujian pada saluran pernafasan. Oke. Jadi influenza, corona, dan sebagainya itu harus menggunakan ini. Ini dari Indonesia atau dari mana nih? Kita import, ada dua macam. Ya. Yaitu import dari Shanghai, China, dan sama Belanda. Oke. Yang Belanda ini untuk grup kerjasama dengan grup Swiss. Oke. Jadi ada berapa ekor ini? Total kemarin ada 60 ekor. 60 ekor. Ini semua yang akan membantu dalam proses pengujian? Ya. Tergantung pada pengujian apa saja, termasuk vaksin, termasuk juga empon-empon itu. Oke. Karena itu untuk mencegah saluran pernafasan yang ingin kita buktikan. Oh, oke. Baik. Di sebelasnya ada? Ya. Jadi ini tempat untuk melakukan sesuatu. Mana? Tempat untuk melakukan sesuatu. Dan ini macam-macam jamunya. Nah, ini yang Prof. Uji? Ya. Sejak? 2007-2008. Ya. Prof, saya baca di situ ada virus X. Ya. Itu virus yang digunakan untuk melakukan pengujian seperti apa? Jadi kami memang memberikan kata X untuk menghindari bagi para peneliti yang menggunakan. Oke. Jadi supaya ada blind, blind information, supaya mereka juga tidak tahu itu virus apa. Oke. Tapi yang kita gunakan adalah virus yang keganasannya itu hampir sama dengan apa ini? Corona. Nah, kita kalau mau melakukan pengetesan seperti apa? Ya, silahkan. Ini mau di... Ini veret yang akan digunakan. Halo, ini namanya siapa? Ini jadi pengujiannya ya? Paling tidak ya? Ya. Sudah di anestesi. Sudah di anestesi. Oke. Jadi nanti akan... Semuanya veret ini ya? Ya, semua veret. Jadi nanti ini mau diuji temperaturnya. Ya. Penimbangan pada binatangnya ya? Iya, pada veret pada waktu di aplikasi. Nah, itu. Oke. Ini aman ya? Iya. Untuk binatangnya ya? Ini ada dokter... Stam juga? Igor. Dokter Igor. Dokter Igor dan dokter Balkis. Oke. Boleh langsung lanjutkan? Ya, silahkan. Dokter Igor ini sedang mahasiswa S2. Program studi vaksinologi. Sama dengan Balkis. Dengan Balkis sama sama ya? Jadi dua-duanya mengambil jurusan vaksinologi. Oke. Oke, jadi prosesnya setelah ditimbang, Prof? Setelah ditimbang. Kita lihat di anestesi ya? Nah, kemudian sudah di anestesi. Kemudian diikuti dengan pemberian... apa, pon-pon dulu. Oke. Nah, itu adalah formulasi kami pertama. Isinya Ramon ini apa, Prof? Terdiri dari jahe. Jahe. Kemudian... Apa tadi? Apa itu? Temulawak. Temulawak. Terus kunyit. Kunyit. Sereh. Sereh. Oke. Nah, ini kami coba formulasi ini. Iya. Kami berikan kepada... ...peret ini. Nah, kemudian nanti bagaimana reaksi terhadap mikroorganisme. Apa itu? Mencit. Mencit? Oke. Jadi disondakan. Nah, dijilat-jilat. Jidupkan. Supaya... Supaya dia ikut. Oke. Jadi dokter Igor ini melakukan pengambilan virus ya? Melakukan langsung... Iya, langsung infeksi virus. Virus X. Nah, itu di... ...dieteskan di hidung. Nah, itu... ...melak. Tiap hari kita amati jumlah virus yang masih sisa di sana. Iya. Kemudian antibody dan sebagainya. Respon imunnya juga kita lihat. Oke. Sampai pada titik tertentu. Baik. Jadi kalau sudah sekarang di... Kembalikan ya? Oleh dokter. Nah, nanti 14 hari lagi... Hewan ini di... Namanya... Teman-teman? Sudah. Nanti besok dipantau terus. Oke. Kemudian sampai 14 hari itu di... Apa? Endpoint namanya. Bedah. Diambil darahnya. Lihat jantung dan semuanya. Baik. Kita... Ini adalah ujung dari laboratorium? Iya. Prof? Oke. Kita lihat ya. Seperti apa sih penangkalnya itu yang sudah diramu oleh... Tim dari... Prof ini dong ya. Di BSL 3 ini ya. Prof, kita sudah dari dalam laboratorium tadi untuk melihat bagaimana proses injeksi virus terhadap binatang tadi. Sebelumnya dikasih dulu penangkal. Nah, penangkalnya mungkin tadi kita mesti tahu dulu, Prof, apa saja sih sebenarnya dipilih oleh Prof? Jadi ada... Jadi ada kunyit, ada seri, ini ada bumbu jahe, ada bumbu jahe, ada bumbu jahe, ada bumbu temulawa. Oke. Dan ini bisa ditambah macam-macam. Tapi ini adalah salah satu bentuk karena kami akan melakukan yang kami lakukan pada hewan. Oke. Nah, kemudian kami rangka atau kami formulasikan dalam bentuk formulasi ini. Ini adalah campuran dari keempat bahan. Komposisi ini ya. Komposisi ini ya. Kunyit, seri, jahe, atau lo. Biasanya kita sebut dengan formulasi satu. Oke. Nah, ini nanti kita uji coba, sedang kita uji coba dengan berbagai macam virus yang nilai patogenesitasnya mirip atau lebih tinggi daripada coronavirus. Wow, berarti bisa diharapkan bisa menangkal yang mematikan. Iya. Tapi saya mau tahu dong, Prof, level harapannya ini seperti apa sih, Prof? Level of confidence sembuhnya atau penangkalnya seperti apa? Jadi virus yang kami gunakan adalah yang highly pathogenic. Oke. Di mana sasaran akhir dari virus itu adalah di paru-paru. Iya. Dan biasanya patah. Iya. Jadi kami harapkan bahwa dengan pemberian empon-empon ini, maka hewan tersebut tetap survive tanpa menggondong fungsi organ. Baik. Terima kasih, Prof, atas penemuannya. Mudah-mudahan ramuan yang bukan obat ya ini ya. Saya harus pastikan lagi. Ini adalah penangkal. Justru kita harus ingat kembali peribahasa kita yang selalu kita gunakan, sedia payung sebelum hujan. Iya, Prof, ya. Itu yang mesti kita ingat dulu lagi dan kita teruskan, kita sebarkan, agar orang kemudian tidak sibuk-sibuk mengobati dan kemudian akhirnya menjadi polemik gitu ya di mana-mana. Kita tepungkan fakta berikutnya.